Halo semuanya assalamualaikum wasap guys oke ya teman-teman semoga saja teman-teman sehat selalu dan saya juga sehat oke jadi masih di jalanan Malaysia atau jalan raya Malaysia tepatnya di Ipoh Perak Malaysia ya ya ini adalah bulatan bahagia namanya enggak tahu kenapa kok namanya bulatan bahagia dan kita bisa lihat ya lalu lintas di Malaysia atau di seluruh Malaysia lah di jalan raya Malaysia itu sangat tertib dan teratur kenapa demikian karena pengguna jalan atau pengemudi atau pemandu di Malaysia itu sangat disiplin dan tertib jadi di video ini saya bukan memuji-muji pemandu Malaysia atau pengemudi Malaysia atau memuji-muji Malaysia tapi saya melihat dengan mata saya sendiri atau nampak sendiri ya karena saya hari-hari melewati jalan raya-jalan raya di Malaysia tepatnya di Ipoh Perak Malaysia jadi setiap hari saya melihat ya Bagaimana pengemudi di Malaysia ini sangat tertib di jalan raya atau di jalanan jadi apa namanya ya pengemudi berhemah lah seperti itu dan pengguna jalan di Malaysia itu ya sangat sabar sekali ya jadi ini menurut apa yang saya lihat ya di jalan-jalanan di Malaysia seperti itu nah kita lihat bisa disini eh kok kita lihat bisa disini kita lihat disini ya hehehehe sorry agak pelepotan ini jadi pengendara di Malaysia itu ya saling saling apa namanya saling menghormati satu pengendara dengan pengendara yang lain seperti itu jadi nggak ada yang ngeyel-ngeyelan suatu contoh seperti ini satu orang eh sen ke kiri yang di belakangnya itu akan menunggu dia belok dulu jadi nggak nggak menyerobot seperti itu jadi intinya adalah menghormati pengemudi satu dengan pengemudi yang lainnya seperti itu ya teman-teman dan sangat tertib ya teratur di jalan raya seperti itu ya ada sih yang eh maksudnya apa ya ya ada sih yang melanggar itu ada tapi kebanyakan pengemudi itu tertib ya yang di sebelah sini ini adalah istana perak yang enggak salah ya tahu itu apa lupa saya namanya hehehe oke jadi ini saya perjalanan menuju ke Gunung Lang ya teman-teman dari Ipoh menuju ke Gunung Lang jadi kita melewati di jalan ini kita lihat di sini ya jadi pagi hari ini suasana sangat mendung mau hujan seperti itu untuk sementara ini perjalanan lancar ya pagi hari ini tapi memang biasanya ya ada jam lah tapi jam langsung merah panjang seperti itu jadi seperti itu ya teman-teman dan infrastruktur di Malaysia itu ya memang oke semuanya jalannya mulus dan kemudahan-kemudahan itu banyak sekali jadi kalau kita apa namanya berkendara di jalan raya Malaysia itu nggak takut tersesat jadi eh apa itu namanya pelakat-pelakat jalan ya arah penunjuk jalan-penunjuk jalan itu banyak sekali jadi setiap setiap perempatan atau setiap apa ya namanya itu jadi ada arah penunjuk jalan-penunjuk jalan seperti itu jadi nggak takut tersesat ya ya kalau tersesat ya pakai GPS lah hehehe oke ini kita mau sudah sampai di Gunung Lang ya itu ada gunungnya disitu yang Gunung Lang itu yang atasnya ada tulisan Ipoh jadi kita lihat ya ini sangat tertip sekali suasana jalanan di negeri Perak Malaysia atau tepatnya di Ipoh Perak Malaysia ya karena saya bekerja di Ipoh jadi sharing-sharing tentang Ipoh saja lah atau tentang pengendara-pengendara jalan-jalan di Malaysia di bagian negeri Perak ini saja lah soalnya saya nggak pernah pergi GL satu kali dua kali pernah lah jadi seperti ini ya teman-teman suasana jalan raya di Malaysia tepatnya di negeri Perak Malaysia Ipoh Perak Malaysia dan di Malaysia itu ya tambahannya teman-teman jarang sekali orang membunyikan horn atau klakson jadi jarang sekali kecuali kalau kepepet betul-betul kepepet lah tapi kalau untuk biasa-biasa saja itu nggak ada yang namanya bunyi klakson seperti itu jadi di Malaysia memang pengemudi berhemah ya jadi disini saya sharing saja ya jadi sharing dengan teman-teman lah bagaimana di Malaysia itu pengemudinya seperti itu jadi bukan memuji-muji ya jadi kita ini sharing saja lah apa yang saya lihat apa yang saya nampak seperti itu karena saya hari-hari lewat jalan raya ya berangkat kerja balik kerja seperti itu ini Lori apa ini Lori ada Beho ya teman-teman jadi seperti itu ya jadi kita patut contoh pengemudi di Malaysia atau pengendara di Malaysia jadi kita bisa ambil contoh atau hikmahnya lah seperti itu oke ya teman-teman sampai disini dulu video saya tunggu video saya berikutnya oke dan sekali lagi jangan lupa like and subscribe ya teman-teman Terima kasih check it out check it out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati